Halo guys balik lagi bersama gua di channel gila film 21 di video kali ini gua akan kembali membawakan alur cerita film Jepang yang dibintangi oleh seorang wanita cantik yang bernama Minako dikisahkan bahwa Minako ini adalah seorang ibu rumah tangga yang mempunyai sebuah aset yang sangat besar dan diketahui ia juga masih tinggal satu rumah bersama anak perempuannya yang bernama Shiori dan menantunya yang bernama Takeshi tak ketinggalan ia juga mempunyai seorang suami yang bernama Matsunaga sebelum masuk ke alur ceritanya gua ingetin buat kalian yang belum subscribe channel gua jangan lupa klik tombol subscribe biar gua makin semangat bikin video-video yang lainnya dan nggak usah berlama-lama lagi kita langsung saja ke alur ceritanya film diawali dengan memperlihatkan dimana mama Minako yang terlihat baru saja pulang dari pasar dan di saat ia masuk ke dalam rumah ia merasa malu karena ia tak sengaja melihat menantunya yang kebetulan sedang bersama istrinya di dapur karena merasa malu akhirnya mama pun coba mengalihkan perhatian dengan cara menyapa Takeshi yang sedang bersama istrinya singkat cerita di malam harinya mama Minako dan keluarganya terlihat sedang menikmati makan malam bersama sambil ngobrol-ngobrol santai membahas tentang keharmonisan keluarga mereka yang kini terlihat makin kompak dan terlihat sangat bahagia lalu setelah selesai makan mama yang berada di dalam kamar coba merayu suaminya agar mau melakukan aktivitas besok tanam dengan dirinya namun karena suaminya merasa capek ia pun menolak ajakan dari sang istri lalu di pagi harinya terlihat si mama yang tengah mengantar suaminya yang hendak berangkat ke tempat kerjanya dan setelah suaminya pergi terlihat mama yang sedikit galau kalau semalam keinginannya tidak dituruti oleh sang suami lalu setelah itu si mama kembali masuk ke dalam rumah dan langsung menyiapkan menu sarapan pagi untuk anak dan menantunya lalu di saat makanannya sudah siap ternyata yang keluar dari kamar hanya shiori dan disini si mama menanyakan kenapa suami shiori tidak ikut keluar untuk menikmati sarapan pagi bersama shiori pun hanya menjawab bahwa Takeshi masih tertidur di dalam kamar lalu si mama langsung masuk ke dalam kamar dan coba membangunkan menantunya di dalam kamar mama yang tengah membangunkan Takeshi tiba-tiba ia malah dipeluk oleh Takeshi yang membuat ia pun terkejut dan langsung menyuruh Takeshi untuk melepaskannya lalu di saat Takeshi membuka mata ia juga merasa terkejut dan langsung meminta maaf karena dia kira yang membangunkannya itu adalah shiori lantas sambil tersenyum malu mama minako pun memaafkannya dan setelahnya si mama langsung menyuruh Takeshi untuk segera bangun dan segera keluar kamar untuk menyantap menu sarapan paginya di malam harinya di saat mama minako sedang merapikan rumah tiba-tiba datang Takeshi yang langsung menawarkan diri untuk membantu si mama yang tengah merapikan rumah lalu dengan senang hati si mama pun mempersilahkan Takeshi untuk membantunya namun di saat mama sedang fokus merapikan rumah tiba-tiba Takeshi yang sudah terobsesi dengan aset milik si mama ia pun langsung memeluknya yang membuat mama terkejut melihat perilaku aneh dari menantunya dan disini mama minako yang merasa kesal langsung meninggalkan Takeshi sendirian singkat cerita di keesokan harinya di saat mama sedang mengerjakan aktivitas seperti biasanya tiba-tiba ia dihampiri oleh Takeshi yang langsung mengajak si mama untuk melakukan aktivitas bercocok tanam dengan dirinya mama yang merasa terkejut langsung menolak ajakan dari si Takeshi lalu disini Takeshi yang merasa geram karena ajakannya selalu ditolak dengan tekat yang kuat ia pun langsung membawa si mama masuk ke dalam kamarnya dan terjadilah aktivitas bercocok tanam di dalam kamar lalu seiring berjalannya waktu mama minako pun mulai tertarik dengan aktivitas bercocok tanam yang ia lakukan bersama Takeshi lalu pada akhirnya hampir setiap hari di saat rumah sedang kosong mereka berdua sering melakukan aktivitas bercocok tanam tanpa diketahui oleh anak dan suami dari si mama singkat cerita di pagi harinya terlihat mama yang sedang asik ngobrol dengan shiori membahas tentang kehidupan rumah tangga shiori dan Takeshi yang sampai sekarang belum bisa memberikan seorang cucu kepada si mama mama yang mendengar hal tersebut terlihat biasa-biasa saja dan tidak terlalu memikirkannya ia justru terus menyemangati anaknya untuk tetap bersabar dan terus berusaha setelah ngobrol singkat dengan anaknya mama pun kembali masuk ke dalam kamar dan di dalam kamar di saat mama sedang duduk sendirian tiba-tiba dari belakang datang Takeshi yang ingin mengajak mama untuk kembali melakukan aktivitas bercocok tanam dengan dirinya dan tak butuh waktu lama mereka berdua pun langsung melakukan aktivitas bercocok tanam di dalam kamar dan di keesokan harinya di saat si mama sedang sarapan pagi bersama suaminya ia pun terlihat melamun dan terlihat tidak bersemangat karena disini si mama merasa kehilangan menantunya yang kini sudah pindah rumah bersama istrinya dan film pun selesai Terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton video ini sampai selesai dan jangan lupa klik tombol like dan subscribe biar gua makin semangat bikin video-video yang lainnya see you next time seolah biar gua makin mengangkat seolah biar gua tidak terlihat MUELLER Pada ayoran panggiru 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 panggiruk panggiru 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 Terima kasih telah menonton